Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Nah baik di kesempatan kali ini saya khususkan ya untuk menjawab salah satu pertanyaan Cara merubah modem E5372S biar terdeteksi sebagai ETH1 teman-teman Sebenarnya tutorial ini sudah pernah saya buat ya sebelumnya Akan tetapi memang ada perbedaan Dikarenakan tutorial sebelumnya itu adalah menggunakan OpenWRT versi 19 teman-teman Nah baik di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorialnya Menggunakan OpenWRT versi 21 ya Jadi versi 21 ke atas termasuk 22 dan 23 nantinya jika sudah ada Itu bisa menggunakan cara saya nanti teman-teman Nah disini saya sudah menggunakan modem E5372S Dan tentunya terdeteksi di W10 ya Nah terkadang kita menggunakan password entah password lama maupun password baru ya Itu hanya mendeteksi atau mencari interface 1 teman-teman Nah jika menggunakan E5372S ataupun modem lain yang terdeteksinya di W10 atau W11 dan seterusnya itu tidak akan mungkin terdeteksi di password ya Nah baik disini kita akan memanipulasi W10 ini menjadi ETH1 Seperti itu teman-teman Nah jadi caranya seperti bagaimana Silahkan di simak saja ya videonya sampai selesai Dan jangan di skip-skip biar tidak gagal dalam menerapkannya teman-teman Jadi pertama-tama disini sudah terdeteksi ya E5372S nya di W10 atau di W12 teman-teman Dengan IP 9.100 Nah ini akan kita hapus dulu teman-teman ya Jadi kita hapus dulu seperti ini Kemudian kita save and apply Nah baik jika sudah save and apply Coba kita cek dulu di device ya teman-teman Di device Disini tidak terdeteksi ETH1 ya Hanya ada terdeteksi ETH1 Apa W10 karena modemnya sudah dicolok teman-teman Jadi sudah masuk ya Nah baik Biar bisa terdeteksi Jadi di ETH1 Jadi kita sama seperti di firmware 19 ya Kita bridge juga ke ETH1 Jadi bridge nya itu ETH1 dan W10 teman-teman Akan tetapi caranya tentu berbeda dengan OpenWRT versi 19 ya Jadi untuk versi 21 ke atas Caranya adalah kita disini Add device configuration teman-teman Jadi langsung kita klik seperti ini Add device configuration Nah kemudian disini di device tipe kita ganti ke bridge Kita ganti ke bridge seperti ini Nah kemudian di device name ini kita ketik ETH1 Nah seperti itu ya teman-teman huruf kecil semua ya Nah kemudian di bagian bridge port ini kita scroll dan cari W10 teman-teman Disini W10 tentu terdeteksi meskipun interface nya sudah dihapus Karena memang physically device nya sudah tercolok ya Jadi akan terdeteksi seperti ini Nah kemudian jika sudah kita tekan enter teman-teman Jadi bisa kita lihat seperti ini yang lain tidak usah ya Tidak usah di setting yang lain Cukup diberi nama disini di device name dan di bridge port nya Pilih W10 nya teman-teman Ataupun jika terdeteksi di W1 1, 2 atau seterusnya Itu pokoknya intinya cari W1 nya saja teman-teman ya W1 sekian-sekian ya Nah kebetulan disini hanya satu modem Yang tertancap maka dia hanya kedetek ke W1 0 Seandainya dua modem E5372S tentu akan mengatur dirinya sendiri Salah satunya menjadi W1 1 teman-teman Jadi seperti itu ya Nah disini saya pilih W1 0 kemudian enter Jika sudah tekan enter selanjutnya kita save teman-teman ya Nah setelah itu kita save and apply Oke sudah ter save and apply Selanjutnya kita ke interface ya teman-teman Nah otomatis ETH 1 ini sudah ada isi teman-teman Jadi berubah ya satu Epa ETH 1 nya Jadi dari W1 0 ke ETH 1 Nah ini adalah modemnya teman-teman Bisa kita buktikan tadi bahwa IP nya ada di 9.100 ya Dan sekarang sudah ada Rx dan Tx Artinya sudah berfungsi dengan baik Nah dengan cara ini kita sudah bisa menggunakannya di password teman-teman ya Karena sudah bukan menggunakan W1 0 Melainkan disini sudah terdeteksi sebagai ETH 1 Seperti itu ya teman-teman Jadi simple kita tidak perlu merubah-rubah apa-apa Cukup menghapus W1 0 nya tadi Atau W1 2 ya di Rere STB Cukup menghapus interface tersebut Kemudian kita add device configuration disini Jadi kita menambahkan interface Kebetulan interface nya sudah ada disini ETH 1 Maka disini tadi saya menambahkannya juga ETH 1 Biar tidak perlu lagi kita membuat interface disini ya Jadi sama halnya jika kita hapus lagi misalkan Kita hapus Kemudian kita save and apply Jadi ini perumpamaan ya Andai kata tadi Kita pengennya bersih dulu Gampang Jadi ini kita hapus Nah baik disini sekarang sudah bersih ya teman-teman Nah jadi jika dibersihkan dulu caranya seperti ini Kita cukup disini di device Kemudian add device configuration Kemudian disini kita pilih bridge lagi Sama seperti tadi ya disini kita tulis ETH 1 Nah kemudian disini kita pilih W1 0 Kemudian enter Selanjutnya kita save teman-teman Kemudian save and apply Nah baik jika sudah save and apply Kita ke interface lagi ya Kemudian add interface Nah disini tulis W1 1 Misalnya ya W1 1 Atau cukup W1 saja ya W1 Oke W1 Nah kemudian disini pilih DHCP Client Kemudian disini pilih Apa namanya Bridge ETH 1 Ini ada Bridge ETH 1 Kemudian kita klik create interface Jangan lupa firewallnya kita pilih W1 teman-teman ya Kemudian save Dan selanjutnya save and apply Jadi ini kebalikannya dari yang tadi Jika sebelumnya sudah tersedia ETH 1 Nah yang sekarang kita baru membuat ETH 1 Jadi seperti itu teman-teman Silahkan tinggal dipilih Mau cara yang bagaimana Mau cara yang simple Atau harus menghapus dulu Terserah Baik terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax